Halo selamat pagi anak kelas 2 Hari ini pertemuan olahraga Kita masih tetap melakukan kebugaran jasmani Nah minggu lalu Ibu Basaria sudah sampaikan kebugaran jasmani Yaitu adalah olahraga ataupun aktivitas yang kita lakukan Tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan Nah anak-anak minggu lalu juga kita masih melakukan satu jenis Satu jenis latihan yaitu keseimbangan Keseimbangan berdiri dengan satu kaki Boleh kaki kiri dan kanan Berdiri dengan menirukan kapal terbang Ataupun Ibu Basaria sudah minta anak-anak juga berjingkat Nah anak-anak hari ini kita masuk ke latihan yang kedua dan yang ketiga Tetapi latihan kedua adalah kelenturan Kelenturan itu kemampuan tubuh kita untuk melakukan lebih ke stretching Ataupun bagaimana tubuh kita ini bisa dilentukkan Seperti itu ya Jadi untuk gerakan ini tidak perlu kita lakukan Yang Ibu Basaria mau kita lakukan adalah Yaitu kekuatan ya Latihan kekuatan Nah anak-anak latihan kekuatan itu adalah Latihan kekuatan otot lengan Latihan kekuatan otot kaki Otot perut Seperti itu ya Jadi Ibu Basaria mau anak-anak lakukan gerakan yang Ibu Basaria contohkan nanti Jadi gerakan keseimbangan dan kekuatan nanti kita kombinasikan Artinya kita melakukannya bersama-sama ya Jadi nanti yang anak-anak lakukan adalah 3 kali minimal ya 3 kali minimal pengulangan Maksimal 5 aja 3 minimal maksimal 5 Tapi kalau misalnya lebih dari 5 Boleh aja dilakukan Tapi tidak perlu di video Untuk menjaga supaya videonya tidak terlalu panjang ya Nanti anak-anak kesulitan saat mengirim kepada Ibu Basaria ya Jadi minimal 3 3 kali pengulangan Nah yang perlu anak-anak lakukan adalah Start ya Start dulu Anak-anak boleh kasih penanda kon ya Kon Boleh aja kasih penanda kon Atau ikuti garis kuping di rumah ya Jadi Anak-anak berlari sampai 5 langkah ke depan Nah 1 2 3 4 5 Tapi larinya adalah sekencang mungkin ya Waktu lari 5 kali Langsung bentuk Berdiri dengan satu kaki Atau menurunkan sikap pesawat terbang Atau kapal terbang ya Waktu sudah 5 tadi ya Ibu Basaria contohkan lagi Lari 1 2 3 4 5 Jadi bentuk kapal terbang juga hitung 5 1 2 3 4 5 Nah waktu sudah 5 balik lagi ke tempat semula Waktu balik ke tempat semula Ya waktu balik ke tempat semula Lakukan jumping jack ya 1 2 3 4 5 5 juga ya Nah harus lakukan 5 Buka kakinya Lakukan squat 5 kali juga 1 1 2 Nah diturunkan pantatnya ya Squat ya 3 Jadi tubuh yang menahan berat badan itu adalah otot kaki ini Ya 4 5 Nah tangannya boleh disilang Ataupun ditaruh seperti ini Hup 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 Oke Jadi 5 kali Nah itu 1 kali Kemudian lakukan lagi 1 2 3 4 5 Lakukan menirukan pesawat terbang Kaki lurus Kaki seimbang Oke 1 2 3 4 5 Balik lagi lari Lakukan jumping jack 5 kali 1 2 3 4 5 Oke Tutup Buka lagi kakinya Siap-siap Lakukan squat Hup 1 Hup 2 Hup 3 Hup 4 Hup 5 Kakinya jangan terlalu sempit bukanya ya Buka lebih lebar Atau bukanya Boleh 1 langkah kaki 1 langkah kiri Nah ya Oke Habis itu Balik lagi Untuk yang ketiga 1 2 3 4 5 Sudah lurus Kira-kira Hitung 5 1 2 3 4 5 Oke Balik lagi lari 1 2 3 4 5 Lakukan jumping jack Hup 1 Hup 2 Hup 3 Hup 4 Hup 5 Oke Buka kakinya Nah Hup 1 Hup 2 Hup 3 Hup 4 Hup 5 Oke Selesai Nah Itu saja Lakukan minimal 3 kali pengulangan Maksimal 5 Tapi kalau misalnya Mau dilakukan Lebih dari 5 kali Itu boleh dilakukan Di rumah Ya Sebagai latihan Latihan olahraga Nah tetapi Untuk secara video Yang dikirim kepada Ibu Basari Adalah Minimal 3 kali pengulangan Dan maksimal 5 Supaya Durasi video Yang akan dikirim Kepada Ibu Tidak terlalu panjang Dan anak-anak Kesulitan Nah Waktu anak-anak Mengerjakan Dengan baik Ketika memang 3 kali pengulangan Anak-anak Lakukan Ibu Basari Sudah bisa lihat Oh Afi sudah bagus Bian sudah bagus Bili Rap Nah Anak-anak semua sudah bagus Jadi sudah bisa Ibu Basari Yang kasih penilaian Ya Nah Ibu Basari Ulangi sekali lagi Ini adalah Kombinasi dari Gerakan keseimbangan Dan Gerakan kekuatan Nah kita adalah Kekuatan otot Kaki Ya Jadi Waktu kita Lakukan jengping jeng Ya Kaki dan tangan kita Sudah kita lakukan bersamaan Ya Tetapi lebih menekan Kepada Kaki Ya Oke Nah untuk squat Itu Benar-benar Otot Kekuatan otot Paha Ya Jadi Hop Hop Harus tekuk Ya Oke Maka anak-anak Lakukan Minimal 3 Maksimal 5 Ya Oke Itu saja untuk tugas Maka nanti kita Saat jump Kita akan Lakukan gerakan-gerakan Yang lainnya Supaya anak-anak Bisa mengetahui Latihan kekuatan-kekuatan Lainnya Atau latihan-latihan Keseimbangan Maupun Kelenturan yang lainnya Nah nanti Kalau di saat jump Lebih kepada kita Melakukan Gerakan Kelenturannya Ya Supaya Dalam Kebugaran Jasmani Semua gerakannya Bisa kita lakukan Oke Sampai disini Pertemuannya Ibu ucapkan Terima kasih